Aksi pencurian uang dalam kotak amal masjid di Jember Jawa Timur terekam kamera pengawas atau CCTV. Polisi memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya dan viral di media sosial. Pelaku diduga juga melakukan pencurian peralatan elektronik pengeras suara beberapa hari sebelumnya. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku beraksi mencuri uang dalam kotak amal di Masjid Al-Huda di Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur. Pelaku mengendarai sepeda angin berpakaian hitam dan bertopi, terlihat dengan tenang saat membongkar kotak amal yang berada di teras masjid. Tak lama kemudian, pelaku masuk ke dalam masjid dan menggasak kotak amal yang berada di dalam dan setelah itu memadamkan lampu. Kasus pencurian uang kotak amal terekam kamera pengawas ini dilaporkan ke aparat desa yang dilanjutkan ke kantor kepolisian sektor Kencong, Jember. Sebulan sebelumnya, kasus pencurian juga terjadi di masjid ini dengan barang yang hilang berupa peralatan pengeras suara untuk azan yang diduga dilakukan pelaku yang sama. Yang diambil yang pencurian pertama itu sebelum-belum diketahui ya, pencurian yang pertama itu di bulan yang lalu itu ada ampli yang hilang. Dan hari kemarin ini kotak amal yang buangnya yang hilang. Dan di situ katanya dari teman-teman kotak amiran itu sering terjadi banyak-banyak hilangnya lah kotak amal kok berkurang-berkurang terus. Sebelumnya ini belum ada CCTV berarti ya? Sebelumnya belum ada CCTV setelah ada kasus pencurian ampli di masjid itu kita pasang CCTV. Atas laporan warga, polisi langsung bertindak memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya berdasarkan rekaman pengawas CCTV dan sejumlah saksi. Ini kami menerima laporan dari Pak Kades Keraton terkait pencurian di dalam masjid terkait pencurian kota amal. Alhamdulillah juga semuanya sudah terrekam CCTV. Semua kami akan melaksanakan bidik terkait kejadian pencurian yang ada di dalam masjid Sidonganti. Meski pemasangan kamera pengawas kencar dilakukan sebagai antisipasi aksi pencurian, aksi pencurian uang dalam kotak amal terus terjadi. Seolah-olah pelaku tak merasa takut beraksi di musola maupun masjid. Biak kepolisian mengimbau agar pengurus masjid menyimpan kotak amal di lokasi yang aman jika masjid dalam kondisi tutup atau malam hari. Terima kasih telah menonton!